Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Agama Bapak Fahrul Razi, Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bapak Doni Monardo, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Bapak Agus Sartono, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Ainun Naim, Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan yang hari ini berfokus kepada pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020 ke 2021. Pada saat ini kami sudah mengevaluasi hasil daripada SKB keempat menteri sebelumnya dan kami melihat situasi pada hari ini bahwa hanya 13 persen daripada sekolah melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih melakukan belajar dari rumah. Carta ini menunjukkan berdasarkan zona-zona dari gugus tugas, zona hijau, kuning, oranye, dan merah dan menunjukkan bahwa di zona kuning dan hijau di mana sudah diperbolehkan melakukan tatap muka masih saja banyak sekali sekolah-sekolah yang belum melakukan tatap muka. Dan ini disebabkan beberapa faktor tapi ini juga menunjukkan bahwa proses untuk persiapan checklist, proses untuk persiapan protokol sekolah tatap muka itu membutuhkan waktu dan membutuhkan disiplin yang tinggi. Jadi ini sekedar pemotretan situasi pada saat ini dan banyak juga di zona oranye dan merah walaupun tidak diperkenalkan terbuka tapi banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, dan kelurahan yang merasa sangat sulit untuk melaksanakan PJJ. Yang berikutnya adalah kita harus menyadari bahwa setelah kita mengevaluasi hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini bahwa dampak negatif yang terjadi pada anak itu suatu hal yang nyata dan bisa sekali kalau terus-menerus dilaksanakan bisa menjadi suatu resiko yang permanen. Resiko pertama adalah ancaman putus sekolah di mana banyak sekali anak-anak yang harus bekerja atau didorong sama orang tuanya untuk bekerja dan ini berhubungan dengan situasi ekonomi yang tidak memadai. Banyak juga orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau ini dilakukan secara daring. Dan ini juga menimbulkan banyak sekali orang tua yang skeptis bahwa PJJ ini adalah suatu hal yang benar-benar berperan dalam pendidikan anaknya sehingga banyak anak juga dikeluarkan dari sekolah dan resiko ini akan meningkat semakin lama. Kedua adalah berbagai macam resiko kendala tumbuh dan kembang. Kita sudah mengetahui bahwa di daerah-daerah di mana semakin sulit melakukan PJJ, kesenjangan antara pencapaian pembelajaran di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih mapan dan di kota-kota semakin melebar. Dan tentunya pertumbuhan anak-anak kita juga menjadi resiko yang sangat besar. Keikut sertaan dalam paut sejak kita melakukan PJJ ini menurun secara drastis dan APK paut ini juga bisa menjadi tren yang akan punya dampak permanen. Karena banyak sekali anak-anak paut yang sekarang tidak sekolah. Dan tentunya resiko learning loss. Resiko bahwa ada satu generasi di Indonesia anak-anak kita yang hilang pembelajarannya dan harus mengejarnya dan mungkin sebagian akan ketinggalan dan tidak bisa mengejar kembali pada saat kembali sekolah. Jadinya ini adalah suatu urgensi yang sangat penting. Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga baik orang tua maupun anak-anak meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Dan tentunya peningkatan insiden-insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga juga meningkat. Dan ini harus menjadi salah satu pertimbangan kita yang terpenting. Berikut. Penentuan kebijakan ini harus berfokus kepada daerah. Kami terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari berbagai macam kepala daerah, kepala dinas untuk meminta pada pemerintah pusat bahwa walaupun zona itu ditentukan perkabupaten, ada banyak sekali desa-desa, ada banyak sekali kecamatan-kecamatan yang menurut evaluasi mereka relatif aman dan desa-desa tersebut sangat sulit melakukan PJJ. Jadi pemerintah daerah ini adalah pihak yang paling mengetahui, bukan pemerintah pusat, paling mengetahui kondisi dan kebutuhan dan keamanan situasi COVID-19 di daerahnya sendiri. Kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan atau desa kelurahan dapat sangat, bisa sangat bervariasi dengan satu dan lainnya. Bisa di dalam kotanya ada kasus-kasus infeksi yang sangat berat, tapi bisa juga ada desa-desa dan area-area yang terpencil yang tidak terdampak. Tetapi tanpa memberikan kemampuan untuk Pemda menentukan mana yang bisa mulai tata buka, mana yang tidak, kita tidak menghargai perbedaan antara setiap daerah dan dinamika populasi di setiap daerah. Jadi pengambilan kebijakan di sektor pendidikan ini dengan pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain agar sistem pendidikan kita juga konsisten dengan sektor-sektor lain dan kebijakan kita mengenai penanganan COVID di sektor-sektor lain itu selaras dan tidak berbeda total. Berikut. Dua prinsip dasar dari kebijakan ini adalah harus dua-duanya, kesehatan, keselamatan, dan juga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi konsiderasi kami untuk melaksanakan kebijakan ini. Tidak bisa satu saja dari kedua prinsip ini yang diprioritaskan. Berikut. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenak, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tata buka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya. Berdasarkan evaluasi kepala daerahnya. Mengenai mana yang siap, mana yang tidak. Dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tata buka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang kalau siap untuk melakukan tata buka, kalau ingin melakukan tata buka harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Mulai Januari 2021 ada tiga pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau Kantor Kemenang. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui. Dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenalkan untuk dibuka. Tapi kalau tiga pihak itu telah setuju berarti sekolah itu boleh melaksanakan melaksanakan tatap muka. Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Dan sekali lagi harus saya tekankan pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, Kepala Sekolah, dan orang tua yaitu Komite Sekolah. Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi resiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. tapi Pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail. Berikut. Ini adalah salah satu contoh untuk mengilustrasi bahwa bagi Kepala Daerah mereka bisa melakukan pembukaan itu secara serentak atau secara bertahap. jadi di kecamatan tertentu mungkin akan dibuka yang tahap pertama, tahap kedua, tapi ini adalah kewenang daripada pemerintah daerah. Jadi tidak harus semuanya serentak, tidak harus bertahap kalau mau, ini adalah keputusan dari Pemda. Jadi fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi Pemda terhadap tingkat keamanan kesehatan COVID di daerah-daerahnya masing-masing. Berikut. Ini sangat penting untuk Bapak-Bapak Kepala Dinas, Bapak-Kepala Daerah, faktor yang perlu menjadi pertimbangan Pemda dalam pemberian izin. Yang jelas adalah tingkat risiko penyebaran COVID. Kedua, kesiapan fasilitas kelayanan kesehatan. Ketiga, kesiapan satuan pendidikannya pun yang ada checklist tadi yang saya bilang, dan akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan PJJ. Jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga. Dan tentunya kondisi psikososial peserta didik. Dan kebutuhan layanan pendidikan bagi anak dan orang tua walinya yang bekerja di luar rumah, yang harus bekerja di luar rumah dan tidak bisa mungkin menjaga dan membimbing anaknya. Ketersediaan transportasi, tempat tinggal warga satuan, dan mobilitas antara kabupaten, kota, kecamatan, dan tentunya kondisi geografis setiap daerah. Ini harus menjadi pertimbangan yang holistik dan Pemda harus mengambil keputusan itu berdasarkan semua faktor-faktor ini. Di mana yang mau tetap tatap muka, di mana mau yang dilanjutkan belajar dari rumah. checklist yang saya sebut sebelum ini, pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi checklist ini, memenuhi daftar periksa ini. Checklist itu ada 6, sama seperti SKB yang sebelumnya. Yang satu adalah sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, dan disinfektan. Dua adalah akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat adalah termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya, murid-muridnya, dan yang tidak memiliki akses transportasi yang aman. Dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi. Dan yang keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi ini adalah daftar periksa untuk memberikan kepastian bahwa sekolah itu boleh tatap buka kalau dia mau. Setelah itu, setelah diperbolehkan, kalau misalnya daftar periksa ini sudah diterpenuhi, baru kita masuk dalam protokol yang baru. Jadinya pas tatap buka pun dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Berikut. Ini adalah salah satu poin yang terpenting dan banyak sekali juga masih ada mispersepsi bahwa kalau kita melakukan pelajaran tatap buka, bahwa itu seperti sekolah biasa. Ini tidak benar dan mohon juga dibantu disosialisasikan di masing-masing daerah bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan checklist untuk melaksanakan pembelajaran tatap buka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Yang pertama, ini adalah standar. Yang pertama yang terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Tidak boleh kapasitas full. Harus dengan rotasi. Jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak-anak ada di sekolah di satu tempat. Mohon ini ditekankan berkali-kali kepada semua kepala dinas yang mohon ditekankan. Ini harus jumlah maksimal peserta didik dipaut hanya 5 anak biasanya kan 15 sekarang 5 jumlah peserta didik di pendidikan dasar menengah 18 anak maksimal per kelas yang biasanya 36 dan untuk SLB maksimal 5 anak. Jadi sistem bergiliran atau shifting ini harus dilakukan. Dan karena itu hanya dengan jalan itu kita bisa menjaga jarak sampai dengan minimal 1,5 meter. Social distancing 1,5 meter di dalam kelas. Dan tentunya perilaku wajibnya harus pakai masker tidak ada negosiasi di sini semua anak guru semua tenaga pendidik harus memakai masker cuci tangan sabun menjaga jarak dan menerapkan etika batuk dan bersin lalu berikut kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tata buka tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas karena resiko mereka kalau kena covid jauh lebih tinggi. dan ini satu lagi poin yang sangat penting tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan anak-anak hanya boleh masuk belajar lalu pulang ini juga harus ditekankan dan selain pembelajaran tidak ada lagi kegiatan selain KBM contoh-contoh yang tidak boleh orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah istirahat di luar kelas pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan jadi maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tata buka bukan kembali ke sekolah seperti normal ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun lainnya dan ini makanya monitoring daripada dinas daripada pemda daripada gugus tugas daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga berikut seluruh pemangku pentingan harus mendukung untuk ini menjadi sukses baik dari pemerintah pusat satgas masyarakat sipil sekolah dan orang tua ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita guru-guru kita orang tua dan tentunya nenek kakeknya anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga jadinya di pemerintah daerah pun dinas pendidikan kesehatan dan perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan berikut terima kasih Bapak Ibu jadi sekian adalah presentasi saya semoga memberi kejelasan semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ berdasarkan data kita yang sebelumnya pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya itu akan ada proses dan ada jeda waktu tapi kalau kita tidak memulai sekarang memasuki dan berlatih melakukan new normal ini saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati